Saya akan selamat menikmati. Saya pikir kita akan ada kerja untuk melakukan dalam divisi. Saya adalah pekerja untuk melakukan ini. Saya pikir itu akan menjelaskan pada Juli 27. Sekitiga perubutan gelar di kelas Wilter akhirnya secara tidak langsung dicampuri oleh sang juara di kelas ringan, Islam Mahajep. Dan dampaknya bagi sang juara kelas Wilter semakin mempersiapkan catatan nama baiknya. Pasalnya meski sekiranya mempertahankan gelarnya melawan Belal Muhammad yang akan digelar pada bulan Juli yang akan datang. Leon Edwards masih mendapatkan ancaman yang lainnya dari kelas ringan, yang dikabarkan telah memantapkan tekadnya untuk meraih dua gelar sekaligus dari dua divisi yang berbeda. Namun Leon kelihatannya tidak sebuntu itu untuk menjaga nama baiknya. Nah langkah apa yang akan diterapkan juara kelas Wilter asal Birmingham tersebut? Ini dia penjelasannya. Setelah melalui perjuangan yang panjang untuk mencapai tiket ke puncak, Belal Muhammad akhirnya mendapat apa yang diinginkan oleh semua pesaing untuk menantang gelar di kelasnya. Bagi Belal sendiri tampaknya pesaing asal Amerika Serikat itu memiliki keyakinan yang luar biasa untuk memenangkan pertarungan gelarnya nanti. Pasalnya pertarungannya dengan Leon Edwards merupakan pertarungan ulang yang sempat tertunda dengan judul no contest setelah sebelumnya keduanya saling bentrok pada tahun 2021 lalu. Tentunya bagi Edwards juga merupakan hal yang sama, meski sang juara itu mengakui jika dia masih memiliki level yang berada di atas calon lawannya tersebut. Padahal dari bentuk pertarungan keduanya, masing-masing memiliki satu kelebihan yang menjadi perbedaan dari pertarungan mereka. Dengan Belal yang dipastikan akan mendominasikan bentuk permainan gulatnya, sementara Edwards sudah dipastikan akan lebih menonjolkan gaya strikingnya. Meski demikian, Edwards tetap memandang Belal sebagai lawan yang serius dan harus tetap dibuktikannya pada tanggal 27 Juli seperti yang ditegaskannya berikut ini. He's on like a good win streak as well, um, in the division. So I feel like he has to be next, right? There's nobody else right now. I feel like the world to a division is not very, like, stacked or not, no one's like calling for it or no one's like performing like, oh, this guy's guarantee has to be next, you know what I mean? He's kind of like open air at the moment, so for me it's more like come one come all, you know, like who cares who's first, whether it's him or whoever else, you know, so, um, got a phone call Belal, who's next. I was like, let's go. He's been in a good, what, 8, 9, 10 fights now? He's been, yeah, yeah, from good wins, you know, um, see, he used to be taken seriously, but I feel like skill-wise level for level and I was a better fighter, you know, you know what I mean? And I think that will prove, um, come July 27. Lantas setelah nantinya The Rocky benar-benar meraih pertahanan gelarnya, apakah akan mengakhiri suasana keamanannya di divisinya? Dengan memenangkan pertahanan gelarnya, kelihatannya akan lebih membuka peluang raja di kelas ringan, memutuskan tekadnya untuk berupaya meraih gelar kelas Wilter. Islam Akhajab dipastikan tidak akan membuka ruang untuk berhadapan dengan Belal Muhammad, sekiranya Remember the Name yang menjadi kepala gerbong di visi kelas Wilter yang baru. Antara Islam dan Edwards, bukan barang langka untuk saling berhadapan, meski itu terjadi hanya dalam sebuah sparring partner. Dan Islam telah berulang kali menyebut Edwards adalah seorang juara yang bisa dilewatinya dari beberapa waktu sparring mereka. Di sisi lain belum adanya bantahan dari pengakuan Islam tersebut yang keluar dari Edwards, yang tampaknya The Rocky memang menyadari dari apa yang dibocorkan Islam Akhajab. Meski demikian, Edwards tetap menyampaikan sambutannya, jika Islam benar-benar menjadi lawannya di masa yang akan datang, yang kembali ditegaskannya dengan mengatakan, Um, I will commit, um, I think Wolf got work to do within a division, he just fought his first lightweight, actual lightweight, you know, um, first defense against the actual lightweight, um, so I feel like you got like a few more lightweights to go through first before even thinking about moving up, it's a massive fight, um, I feel like I got work to do within my division first, um, then the super fight is still coming now. Nah, apakah dari ungkapan Edwards ini bisa menjadi bukti kebenaran nantinya? Dari background beberapa tekad sebelumnya, sepertinya Edwards tetap akan meladini Islam Akhajab, selagi dia masih sebagai raja di DPC-nya, setelah pertarungan gelarnya melawan Bilal Muhammad. Apa buktinya? Klaim ini terbuktikan dari cuitan yang dicetuskan di Rocky beberapa waktu sebelum kemenangan Islam Akhajab atas Dustin Poirer, dimana dari kalimat yang dituliskannya yang mengartikan, sang juara itu tengah mempersiapkan dua pertarungan gelar di divisinya. Namun tidak diketahui pasti apakah itu memang dipersiapkannya untuk Islam Akhajab, atau dengan pesaing lainnya di kelas Wilter, dimana peluang Safkat Rahmonov juga bisa dikatakan akan mendekati tembakan gelarnya. Dan bagi pesaing yang memiliki nilai sempurna dari semua pertarungannya ini, Rahmonov yang kini berada di peringkat ketiga daftar pesaing kelas Wilter, dipastikan hanya dengan satu kemenangannya lagi, akan menuju pertarungan gelar. Dan Webcy sendiri sepertinya tidak ada alasan lain untuk mengatakan tidak kepada Rahmonov di tembakan gelar miliknya tersebut. Kemudian apakah ini bentuk peluang yang dibuka Edwards, dan setelah itu dengan meyakini bisa mengalahkan Rahmonov, lantas beranjak dari divisinya. Seperti yang direpos Champions Rounds mengingatkan kembali apa yang pernah dikatakan The Rocky pada saat itu dengan mengatakan, Kegembiraanku adalah aku mendapatkan sabuk lagi. Rencanaku pergi di tahun depan, mempertahankan sabukku dua kali di tahun ini. Itu akan menjadi empat pertahanan. Mungkin satu pertahanan lagi tahun depan, itu berarti ada lima pertahanan. Kemudian di akhir tahun dan melakukan pertarungan besar di kelas menengah. Itu adalah enam perebutan gelar. Itulah tujuanku. Dua pertahanan gelar tahun ini, satu tahun depan. Lalu di akhirnya tahun depan naik. Tulisnya di akun media sosialnya. Bayi Islamah Khajab yang hanya tinggal menunggu siapa raja berikutnya di kelas sweater. Kemudian ada Safqad Rahmonov, yang hingga kini belum terkalahkan dengan bentuk semua kemenangan yang tidak memerlukan catatan dari dewan juri. Serta Belal Muhammad yang saat ini juga tidak dapat dipandang receh oleh pesaing lainnya yang sebelumnya juga telah membalas dari niat Edwards untuk naik ke kelas menengah dengan mengikrarkan. Jika Belal akan melemparkan Edwards di dalam ring, seolah-olah sang juara itu seperti petinju di kelas terbang. Dari ketiga pertarungan ini merupakan ancaman yang serius, karena paling tidak jika Edwards memiliki waktu untuk meladeni ketiga pria tersebut. Salah satu di antara mereka nyaris dipastikan akan mengakhiri petualangannya sebagai kepala gerbong kelas filter. Iya, dari beberapa komentar The Rocky di waktu-waktu sebelumnya. Safqad Rahmonov sebagai satu-satunya calon lawan yang belum berada di dalam pemikirannya untuk saat ini. Diluar dari apakah ada alasan lainnya, kelihatannya Rocky memang tidak ingin mencampuri rekor yang telah dimiliki pesaing asal Kajakstan tersebut, yang jelas cukup diakuinya merupakan satu rekor pencapaian yang luar biasa. Dan kelihatannya Edwards juga nyaris tidak menginginkan pertemuannya dengan Safqad Rahmonov. Kemudian ada nama lain Islam Mahajid. Seperti yang dikatakan sebelumnya, peluang Raja Pornforkuan itu akan menggedor pintu kelas filter. Setelah Edwards masih sebagai juara pasca pertarungan bulan Juli yang akan datang. Dengan Islam yang saat ini semakin diakui keterampilan strikingnya, dan Raja dalam urusan grappling, auto menjadi kepanikan yang terhasiakan bagi sang juara tersebut. Kesimpulannya dari bahasan ini, serbuan dari ketiga petarung muslim ini yang tengah berada di puncak. Sepertinya Leon Edwards tidak memiliki ruang untuk pergi berangkat ke divisi kelas menengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.